Oke, hai semua nama gue Zakwan dan pada kesempatan kali ini gue bakalan nyusin lagi gameplay dari game Resident Evil 4 kita teman-teman Sesuai dari komen-komentar kalian yang udah banyak banget nge-request gue Makasih banget buat kalian yang udah tetap subscribe dan tetap support gue Meskipun gue jarang banget upload video 2 bulan atau 3 bulan kebelakang akhir-akhir ini Dan ya, akhirnya gue dapat kesempatan lagi buat upload video teman-teman Oke, jadi sikat cerita aja, gue akhir-akhir itu lagi banyak banget tugas Lagi sibuk banget di kehidupan dunia nyata ya teman-teman ya Jadi untuk bikin konten ataupun bikin video gitu ya kan Ya, sedikit jarang lah Makanya akhir-akhir ini gue bakal, apa namanya Nge-upload video yang iseng-iseng aja gitu Kayak beberapa video kemarin kan Kayak video anak lokal gue gitu Atau gak video-video meme gitu Yang sebenernya gak begitu jelas banget sih untuk jadiin konten gitu ya kan Tapi ya, gak apa-apa lah selingan selagi gue gak fokus nge-upload konten beneran gue Oke, jadi video kali ini gue bakal lanjutin lagi gameplay dari Resident Evil 4 Jadi terima kasih banget buat kalian semua yang udah request di kolom komentar ya kan Di video-video sebelumnya tuh bang lanjutin bang Resident Evil 4-nya Oke, gue bakal lanjutin lagi Dan ya, di Welcome to Hell Mode kali ini Udah sampe di chapter 3 strip 1 teman-teman ya Udah gue skip di stage yang itu Sebenernya gue berhenti gara-gara stage itu susah banget Jadi gue udah lewatin Sekarang kita tinggal lanjut aja stage ke stage berikutnya Oke, jadi sorry banget buat kalian semua yang udah nungguin Dan sorry banget nih kalo misalnya gue belum ada game-game baru buat dimainin teman-teman Karena spek PC gue tuh lagi kentang teman-teman Karena ya, kalian tau sendiri lah ya Dari awal gue nge-youtube belum pernah record game-game yang berat Macam, apa ya Game, game yang umum aja deh Kayak misalnya CSGO gitu kan CSGO, terus apalagi ya game yang dimainin youtuber itu Kayak PUBG misalkan PUBG di komputer tuh yang buatan Garena Itu gak kuat juga komputer gue Apalagi main Valorant gitu ya kan Bakal nge-lag parah Jadi ya, gue masih main game-game jadul Dan gue sebenernya masih banyak juga game-game mau gue record Kayak Silent Hill 2 tuh yang udah stop setengah jalan Padahal udah jalan seperempat dari storylinenya Ya, cuman gak sempat kelanjut Terus ada beberapa game gue yang sempat berhenti di tengah jalan Kayak GTA Vice City Ada juga Bully ya kan Yang sempat gue mainin di Android gitu Cuman ya, gue stop nge-record gitu kan Karena sibuk banget gitu Kadang-kadang gue bukan sibuk juga sih Karena gak ada waktu terus mempertimbangkan storylinenya yang panjang Jadi gue bingung banget gue membagi waktunya teman-teman Gimana gitu ya kan Gue mau nge-record ada beberapa misi lagi gitu ya kan Jadi ya, gimana gitu ya kan Oke, jadi untuk kali ini gue bakal record Resident Evil 4 dulu Mungkin ya, bakal gue selingin kayak game-game lain Kayak mungkin GTA Vice City mungkin Atau mungkin seri-seri game-game yang ringan lain lah Misal kayak Driver, ataupun game The Warrior lah Mungkin Bully mungkin Tapi karena Bully udah main stream ya Gue bakal main yang jarang dimainin lah Tapi kalau gue mainin game yang jarang dimainin Itu kadang-kadang yang nonton dikit juga gitu kan Yang pernah mainin juga jarang gitu Jadi pasarnya tuh masih kecil banget buat gue untuk dapetin view di atas 50 lah gitu Ini aja harus di film 4 Alhamdulillah sih Berkat support dari kalian semua View-nya di atas 100 terus gitu kan Ya, gue cukup seneng banget sih Bukan cukup seneng, sebenernya seneng banget gitu Kalau misalnya view-nya di atas 100 gitu kan Karena setiap gue buat video itu target video gue Ya, tembus lah dari rata-rata yang gue bikin gitu setiap harinya gitu Misalnya hari ini 20, ya besok mungkin 30 Atau mungkin next-nya 40 gitu Ya, gue gak ngarep banyak sih untuk misalnya berjuta-juta gak juga Yang penting yang nonton video gue itu banyak lah gitu ya Yang menghargai, yang nge-respect sama konten gue Mungkin konten gue cuma itu-itu aja sih Gak bisa dibilang konten sih ya Kayak kegabutan hakiki ya Anjay Oke Nah, tepat gak di kepala tuh Jadi kalau mau ngebunuh monster ini guys Tepatin di kepalanya biar headshot gitu Dan dia bakal one-hit Tuh kan, mati kan Oke Nice Kena gak tuh headshot Oh enggak, enggak guys Kena gak tuh headshot Nice headshot Jadi kalau gak headshot Bakal bangkit lagi temen-temen Soalnya kelemahan monster ini tuh ada di kepalanya Ya, masih inget-inget juga sih gue Soalnya ya Veteran nih bro Anjay Gak-gak veteran juga sih Apa sih namanya Cukup berpengalaman lah gitu ya kan Oke Karena gue gak terlalu pake flash-flash apa lah ya gunanya Kan gak begitu berdamage gitu Jadi ya Kita buang aja Nah, disini ada yellow herb Sangat berguna sekali temen-temen Sangat-sangat bermanfaat ya Untuk meningkatkan batasan nyawa temen-temen Oke, disini bisa dibuka gak Bisa Ini ada note Note siluice Karena gue gak perlu ya kan Skip aja Nah, ini dilemahnya Kadang-kadang kalo koper penuh Kita harus ngorbanin satu item Yang bener-bener gak guna banget Ya, udah deh Flash granat Gue bener-bener gak pake temen-temen Dari awal Sebenernya gue pake Cuman kalo di kerumunan doang Itu pun ya Kadang-kadang gue cicil Pake handgun atau apa gitu ya kan Jadi ya gak begitu Wih Bener gue kan Ada monster Yah, ngapain lari dia Headshot gak? Nice Yah Ya, kan kalo gak headshot Nice Bocor gitu Hmm, gak temen-temen Sumpah gue gak tau yang mana kepalanya Nah, ini kepalanya nih Eh, neleset anjay Nice Kena kepalanya Heee, buang-buang berapa peluru tuh rifle gue tuh Udah jelas banget sumpah monsternya Aduh Ini pake shotgun aja temen-temen Karena dia bakal keluar disini nanti Di setelah kita Nge-drain airnya disini kan Ada air nih Nah, pas kita Itu kan pas kita drain airnya gitu Jadi ya Muncul lah dia Dari sini Oke Wih Inventory gue ada yang kosong ya Oh ya bener disini Otesan bisa masuk dia Nah, ini Nah, ini Gila ya Inventory gue tuh rapi banget temen-temen Saking rapinya gak pernah kepake Ada lagi shotgun shell Gapapalah ya Kita pick aja Nah, ini nih Butterfly lamp Kalo gak salah nanti kita dapet juga di stage yang Pas asli diculik buat kedua kalinya ya Gatau kenapa Sisa lezar nih sering banget gitu nyulik si asli ya Kurang kerjaan banget Orang apadal kan dia bisa Nyiptain monster baru gitu Zombie baru Daripada dia nyuri-nyuri si asli mulu ya kan Wih Dispawn lagi dia Kita tembak aja sekali lagi Sip, habis Oke Raffle ammo kenapa pelit banget ya Kadang-kadang di drop 2 Di drop 3 Gitu gak pernah tembus 10 Kurang gitu loh rasanya Aduh Nah, ini ada lagi satu yang keluar dari ujung Nah, kita harus steady Ups, headshot gak tuh Headshot dong Eits Muntahannya sangat-sangat berdamage Headshot gak tuh Gak headshot ya temen-temen Nah, headshot tuh Udah pucat badannya Gila Veteran Veteran Resident Evil 4 dilawan ya kan Meskipun gue belum pernah speedrun ya kan Seenggaknya ya gue tau lah Kelemahan-kelemahan musuh gitu Siapa sih yang udah pernah speedrun Resident Evil 4 Ayo komen di kolom pener Gue belum pernah sejujurnya Soalnya ya Gila aja ditamatin dalam sejam itu Butuh apa ya Keakuratan dari sebuah ini sih Apa namanya Ada clue-cluenya mungkin ya kan Ada apanya gitu Eits, tinggal satu Kita skip aja temen-temen Gue paling males banget Ngebunuh monster yang sisa-sisa satu itu Males banget gue Lagipun ya gak bakal ngikutin gue kesini kok Wih anjir diikutin dong Sorry 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 Kaget gue Oke Next di State ginian Ini mah state gampang ini mah Kena anjai Oke gak apa-apa Kita ulang lagi Nice Nah itu kan bisa sebenernya Kurang akurat aja sih Gue tadi jalannya gitu Sebenernya gue bisa langsung Set-set-set gitu Oke temen-temen Ayo nih sebenernya Request gimapa lagi nih Yang bakal gue tamatin gitu kan Kalo game-game yang berat itu Kayaknya Ini sih Beneran gak kuat banget Komputer gue gitu Soalnya masih pake VGA on board gitu Kayak Intel HD Intel HD 3000 nih Yang seri gue nih Makanya Game-game-nya Game-game yang Wah anjai Game-game yang anjai Ini kok musuhnya kayak gini nih Gimana ngelawannya Oke 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 Ini bisa gak nih Di Di granat kayak Secret scene Sedevil 4 Kalo di granat Gak bisa lah anjai Musuhnya aja pake Baju jirah gitu Anjai Yaudah lah ya Kebuang granat 1 Gapapa lah Kita santai aja Kita skip aja lah Monsternya Buang-buang peluru Demi sebuah Illuminati pendan gitu kan Gureng gitu loh Oke Nice Dapat masker ini Kalo gak salah Di beberapa stage berikutnya Bakalan ada lagi tuh Dan bisa kita combine Combine Dari maskernya Oke Gue ngembung ke bawah Jadi gue langsung aja ke sini Tetap Anjas Ketemu sama Merchant Kira-kira dia ngikutin kita gak Ngikutin Ngikutin Pak upgrade pak Saya mau upgrade pistol Senjata saya Hmm Wih ada list update baru nih Oh gak ada Wah ini 7 ribu doang nih Beli gak ya Fire power temen-temen Ah Kita upgrade aja lah Spinal 1 2 ribu Felflite blue Wah 10 ribu Lumayan Nah beer stand nih temen-temen Sudah kita Eh Lah Belum dapet Oh purple eye Gak dapet gua Hmm Eh elegan mask nih Ada dua temen-temen Wow Bisa nih Kita combine dulu kali Case treasure Butuh banget gua temen-temen Nah ini kita combine ke Ini Set set Jadi Set Eh gak Set set Jadi Lah Eh Ya Salah Combine gua temen-temen Oke kita Retreat to Checkpoint Salah combine gua Hehe Gue kira gua combine yang itu tadi Dhani skip aja lah Gak bakal Kena juga ke dia lagian Gipun mereka gak bakal lari juga sih Kayak di scene Pas di reveal 4 Kalo misalnya kita lempar pake granat ya Atau kita mendekat ke kerumunan Pas mereka berdoa itu Ya bakal lari gitu Aslinya gitu Kalo misalnya Pake mod kayak gini kan Gak mungkin lari dia Ngejar kita itu pasti Oke Nah ini Oh sebelum kita pick itu Kita combine dulu Combine Combinean Nah ini Bangke nih Yang ungunya Gak dapet gua Anjay lah Bodoh lah ya Kita Fokus ke Masker giniannya dulu Hehe Sorry banget temen-temen Gureng gitu lah Rasanya gimana gitu ya kan Oke langsung aja lah Sip Oke Loncat lagi Gak peduli gua Main di bawah Anggap aja angin lalu Eh tapi ada Ada spinal gak disini Oh gak ada Biasanya di mata-mata Patungnya ada spinal temen-temen Oh gak ada Mereka masih fokus berdoa gitu Lah Masih fokus temen-temen Masih fokus dia Ya udah lah Kita upgrade dulu Senjata kita Karena kedepannya bakal ketemu monster gituan lagi ya Atau mungkin Monster-monster lain yang lebih susah Nah Kita Ini Kita upgrade Senjata-senjata kita Ini Masih Belum-belum Inilah ya Nah ini nih Elegant mask Aja Nah ini kan Red eye-nya ada Ada 4 nih Kita sell 2 lah ya Green eye Ya Sisain 2-an aja lah Kita turn up nih Beberapa Firepower Dari senjata-senjata kita Temen-temen 20.000 Yang ini Yang ini Karena Pistol-pistol Sekedar-sekedar Nyicil aja Gak usah lah ya Nah ini ada capacity nih Sama reload speed nih Lumayan nih Pas 20.000 lagi Atau shotgun dulu kali ya Shotgun reload speed doang ya Yaudah deh Ini lebih penting Capacity ini Kurang 2.000 Temen-temen Kan gue sniper jarang pake nih Jadi Riot gun aja deh 7.000 lagi Oke Langsung aja kita Kita save dulu kali ya Takutnya nanti PC gue kenapa-kenapa ya Resikonya gitu lah ya Gak ke save Temen-temen Bisa turun lah sini gak Jam down Gak apa-apa lah Jam down aja lah Kita save dulu Disini Oke Sip Karena mau asar juga nih Di daerah gue nih Gue nge-recordnya jam 3-an So Gak bisa lama-lama Karena gue gak Gak bisa banget nge-record Pas azan temen-temen Eh tuh Si bodoh Masih aja berdoa Coba Ya biar aja lah Dia kalau gak diganggu Gak bakal Gak bakal Kedistrek Oke Nice Panjang banget perjalanannya Padahal cuma 15 menit Temen-temen Untung ngelewatin gituan doang Oke Thanks merchant Udah bantuin Meng-upgrade beberapa senjata gue Atau jangan ke depan Kita bakal bertemu lagi Sama si Baju Zira Wah kacau juga nih Soalnya stage Yang ini nih Lumayan susah temen-temen Sumpah Lumayan susah banget Oke Ada ginian Kita combine dulu Oke Monsternya apa nih Penasaran banget Gue nih Oke Gak ada apa-apa Sini ada handgun Emo Ada apa lagi Gak ada Langsung skip Wah gila Temen-temen Gila 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 Musuhnya ginian Semua Kalian bisa gak tuh Ngadepinnya Kacau banget Gak perlu ah Eh Udah Discard aja lah Kenapa gak kita sell tadi ya Kebanyakan nih Granat-granat kita Karena dia buta Kita ngandelin kebutaan dia Cuman ya Harus hati-hati juga Soalnya teringat mereka tuh Sangat peka Temen-temen Gak tau kenapa ya Salah satu project Paling mengerikan Dari CDV4 Yang ini Si Garador Ini Tuh kan Ya Dia ke pintu itu Lagi sialan Oke Kosong Gimana nih Cara ngedistractnya nih Gila apa ya Anjir Langsung mati gue Oke Baru aja Ngisi darah Nah Bodo amat Lari aja Temen-temen Wih Langsung disambut Kita temen-temen Oke Granat Gak bisa ini Oke Kita susun dulu lah ya Wih Tapi Wah Jangan-jangan Stage berikutnya Ini semua sih Temen-temen Terus Cara gue ngambil Kuncinya gimana Coba Kunci yang ada di leher Zombinya Mudah-mudahan aja ya Masih sama ya Temen-temen ya Kunci Ya sama di Itu tuh Si topeng kambing itu Nyebelin banget Sumpah Eh Loh Kok si Garador Ayo Gimana Cara Ngadepinnya Anjir Gila cuy Eh Kok dia kabur Kita butuh dia lagi Padahal Eh Eh Dia kabur Cok Bukan-bukan Dia Kita bukan Cari dia Kita cari Yang lehernya Mengkilap Anjir Udah gitu Dong Dia Dong Turun semua Garador Udah gila Kali Udah gila Udah gila Kau musuhnya Tuan-tuan Habis berapa nyawa Tadi tuh Sialan Demi Galerike Tuh Hade Udah dibidik Gue Di atas Ada juga Aduh 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 Yang satunya sibuk Nembak lagi Ini gak kena Si Bego Eh kena teman-teman Yuhuu Dapet kita Galerike Alhamdulillah Meskipun harus ngebanin beberapa nyawa ya Dapet juga Teman-teman Hadeh Wih Kena lagi dong Kabur-kabur lah Gila Abis berapa nyawa itu Teman-teman Gak ngotak Sekali Kita granat dulu Kali Biar dia Kayak Ngestun beberapa menit Nice Ngestun Dia Nice Tiga dulu deh Tiga Satu Eh Tiga Empat Kalau gak salah Baru dua Satu Nice Anjir Masuk ke dalam Teman-teman Adalah Gue mau ambil bonus Ya udah lah Skip dulu lah Anjir Garador Semua Garador Semua Teman-teman Gila Mati Mati Gue dong Kepala Kepala Leonnya Masih ada Kepala Leonnya Masih ada Gara-gara Gue pake Mod Ya Allah Masih ada Bisa-bisanya Siapa Lagi yang bikin Mod Gak jelas Banget Hidupnya Teman-teman Bentar ya Hmm Gila gak jelas Banget Hidupnya Bikin mod Gak jelas Gini Anjai Kayak Kurang kerjaan Bang Gitu Loh Oke Kita pelan-pelan Aja deh Gila Udah abis Udah abis Dua herb Eh Di depan Mereka Nyambut Lagi Kan gue Udah nyangka Aja tuh Pasti tuh Monsternya Gitu Habis Gila Nyawa Gue Habis 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 Nyawa Teman-teman Teman-teman Kalo Madkit Madkit Apa namanya First Aid Kit Enggak terlalu ini Sih Iya Enggak First Aid Kit Enggak First Aid Spray Sorry Nice Kita pelan-pelan Aja deh Gak bisa Ini teman-teman Reload Dula Terus Kita pake TMP Aja deh Biar Apa namanya Biar Gercep Gitu Tuh kan Gak berguna Lagi Udah Yellow Herb Yellow Herb Aja Sendiri Gak Ada Gunanya Gitu kan Sini ada gak Gak ada Kayaknya deh Alhamdulillah deh Kalo gak ada Wah ada Satu Situ Tuh Sip 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 Oke tembak nih teman-teman, ada bazooka dia kan eh, aduh padahal gue ingin memanfaatkan bazooka dia buat nembak beberapa itu tadi udah lah ya, mati duluan kita teman-teman pake shotgun deh, biar nge-stun gitu mereka oke, bonus yang ada disini gue rasa gak perlu, gue ambil kita main cepet aja teman-teman gak ada gunanya juga, ngambil bonus disana yang ada hanya bikin stress bolak-balik gak jelas gitu kan cuma demi bonus yang gak seberapa, yaudah langsung terobos, yaudah bos udah gak ngotak gini musuhnya lagi garador dimana-mana gue nyangka tadi yang pake monster gitu kan eh, yang pake baju zira kalo yang pake baju zira, gue masih bisa iniin, nge-handle gitu kan soalnya kan dia ini gerakannya lambat gitu terus demeknya gak seberapa gitu kan lambat lah, slow lah gitu kalo garador ini mah gimana ya dia memang buta gitu cuman demeknya itu loh teman-teman udah ada otak banget demeknya oke, bawah udah bersih tuh udah pada naik semua garadornya kayaknya denger step dari gue deh makanya dia kayak gitu oke langsung aja gue ke bawah dulu mungutin, mungutisme dulu teman-teman oke, grador atas udah sadar gue udah di bawah langsung aja lah ya langsung aja udah oke, sip enggak ada hitam heee, woi woi eh, enggak mati dia anjay udah bodo amat lah ya eh, gue kira yang pakai bazooka sih tadi anjay yaudah, enggak apa deh eee, bonus-bonus udah bakal udah gue ambil-ambilin sisa yang di bawah nih beberapa nih ada di bawah sana satu oke oke, udah mulai azan nih kayaknya setelah ini udah safe ya kalau gak salah sebelum menuju ke labirin itu bakal gue akhirin aja video disitu sekarang gue fokus ngambil kunci dulu yang ada disini bukan kunci sih apa sih lebih tepatnya eee, bagian kepala kambingnya deh yuk, disini udah gue ambil ya berarti di bagian sini aja nih satu garador, it's okay cuma kalau banyak gini ya everywhere, every time ini kurang gitu loh cukup mengganggu gitu posisi mereka oke green yellow herb udah gue ambil kan oke tinggal kita combine aja eee, ini gue taruh di bawah biar rapih teman-teman anjay bye oke hop, 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 nah hop, 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 nice ini di bawah sip soalnya di atas khusus buat herb atau nyawa-nyawaan nah akhirnya nge-sep juga eee, dari tadi teman-teman gara-gara nge-sep gitu kan akhirnya oke jadi sampai selesai video gue kali ini udah hazan juga nih jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe dan makasih banget buat kalian yang udah support gue sampai detik ini terima kasih banyak buat kalian semua tanpa kalian gue gak bakal bisa nyentuh sampai 3000 subscriber oke, alhamdulillah banget ya oke sampai selesai video gue kali ini jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe see you next time and bye-bye bye-bye